selamat pagi bapak ibu saudara saudari sekalian shalom bagi kita semua bagaimana kabar kita hari ini saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan kita akan memulai kegiatan dan aktivitas kita hari ini tapi sebelumnya kita akan membaca bahkan merenungkan firman Tuhan sebelum itu mari kita berdoa Bapak dalam surga terima kasih engkau senantiasa selalu memberkati dan melindungi kami nyata Tuhan di pagi ini Tuhan sudah membangunkan kami dan istirahat kami sepanjang malam kami akan memulai kegiatan dan pekerjaan kami sebelumnya itu Tuhan kami akan membaca mendengarkan bahkan merenungkan firmanmu berkati kami semua yang akan belajar firmanmu biarlah firmanmu ini menjadi landasan di sepanjang hari di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin pembacaan kita hari ini terambil dari kitab masmur pasal 33 ayat 10 sampai 22 di bawah judul puji-pujian kepada Allah Israel Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa ia meniadakan rencangan suku-suku bangsa tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya rencangan hatinya turun-temurun berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri Tuhan memandang dari sorga ia melihat semua anak manusia dari tempat kediamannya ia menilik semua penduduk bumi dia yang membentuk hati mereka sekalian yang memperhatikan segala pekerjaan mereka seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa seorang pelawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan dia kepada mereka yang berharap akan kasih setianya untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan jiwa kita menantinantikan Tuhan dialah penolong kita dan perisai kita ya karena dia hati kita bersuka cita sebab kepada namanya yang kudus kita percaya kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu amin renungan kita hari ini dibawah tema katakan aku kepunyaan Tuhan bapak ibu saudara saudari sekalian seorang anak dengan bangganya mengatakan bahwa saya anak bapak dan ibu A untuk menerangkan dirinya sebagai anak yang memiliki orang tua namun ketika ada seorang anak remaja berbicara pada saya sebagai hamba Tuhan sejak kecil saya selalu menanyakan kepada ibu bapak saya siapa ibu selalu merespon dengan mengalihkan pembicaraan saya sering dibuli oleh teman-teman bahwa anak tidak punya bapak bapak ibu saudara saudari sekalian saat membaca masmur pasal 33 ini segera terbayang mengenai kekuasaan Tuhan kekuasaannya tampak dalam alam kekuasaannya dibandingkan dengan berbagai kekuatan yang seringkali diandalkan oleh manusia kalau raja-raja memiliki kekuasaan maka kuasa Tuhan jauh melampaui mereka jika dibandingkan dengan kekuatan seorang pahlawan maka kekuatan Tuhan tidak ada batasnya kuda yang hebat pun tidak sehebat Tuhan namun Tuhan yang berkuasa itu tidak digambarkan sebagai penguasa yang arogan karena dia tidak bertindak sewenang-wenang malahan dia peduli dengan ciptaannya dia memandang dari sorga untuk menilik anak-anak manusia bahkan pembasmur menggambarkan bahwa Tuhanlah sumber pengharapan manusia itulah sebabnya pembasmur mengajak umat senantiasa memuji-muji Tuhan Bapak Ibu, Saudara Saudari sekalian sejauh mana kita yakin dan mengatakan aku kepunyaan Tuhan dengan ungkapan ini muncul sebuah keyakinan bahwa Tuhan yang lebih berkuasa melebihi apa yang menjadi pergumulan kita di dalam Yesus Kristus kita telah menjadi anak-anaknya dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelahan keendaknya Amin untuk menutup perenungan kita hari ini mari kita berdoa terima kasih Tuhan untuk waktu yang begitu indah yang boleh kami rasakan hari ini kami sudah membaca bahkan merenungkan firmanmu biarlah firmanmu itu Tuhan menjadi landasan di dalam kehidupan kami terlebih kami melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari sertai kami sepanjang hari ini Tuhan dalam tugas dan pekerjaan serta tanggung jawab kami biarlah apa yang kami lakukan apa yang kami kerjakan semuanya itu berkenan di hadapanmu terima kasih Tuhan ampuni segala dosa kami di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa Haleluya Amin Tuhan Yesus memberkati Selamat pagi Shalom Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!